Good morning kemarin sahabat kembali bersama Pak D. Gohar Oke, di video kali ini Pak D. berada di Labber Alam Bali Di daerah Sedang, Badung, Provinsi Bali Oke, di kegiatan hari ini Pak D. mengikuti kegiatan kontes bersama sahabat-sahabat Pak D. yang lain Di belakang Pak D. juga sudah berlangsung untuk penyurian dari kegiatan kontes ikan cupang Dan di samping Pak D. ada juga support sahabat-sahabat yang lain dari daerah Lombok Jadi sebelum lanjut untuk kegiatan perbincangan Pak D. bersama para sahabat Pak D. yang sudah support datang jauh-jauh dari Lombok Mengikuti kegiatan kontes ikan cupang yang berada di Bali Silahkan bantu support untuk channel D. Gohar dengan cara like, share, komen, dan subscribe Tentunya klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video menarik selanjutnya Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan dari kegiatan kontes LATBER di Alam Bali Jadi untuk kategori kelasnya yang Pak D dijelaskan hari ini adalah Di kelas pemula Ada Crone Tail Ada Hot Moon Ada Plakat Giant Dan kelas Baby Khusus untuk Plakat Sedangkan Untuk kelas kategori pemula Ada Plakat Hot Moon Crone Tail Dan Giant Serta juga ada untuk trial New trial kelas pemula Yang diadakan untuk kegiatan di sini ada Kombinasi modern Hitam Hitam bebas modern Avatar Black Mamba Dan Blue Rim Jadi Ada juga kategori kelas Untuk terbaru Yang diujikan Untuk di kegiatan kontes Di Alam Bali LATBER Di daerah Sedang Kecamatan Badung Provinsi Bali Karena masih ada penjurian Jadi Kita Berbincang-bincang Sejenak Bersama dengan Sahabat-sahabat Pak D Yang berada Di sebelah Pak D Yang sudah support Dari Lombok Datang ke Bali Memberikan Support Untuk kegiatan LATBER Yang berada di Bali Mantap Oke Para sahabat semuanya Jadi Pak D Sekarang Sudah bersama Dengan ketua Yang berada Di daerah Lombok Khusus untuk di percupangan Serta Pembina Yang berada di Lombok Bisa diperkenalkan Untuk Pak ketua Yang berada di Lombok Nama saya Pak Wayan Bamba Ketua komunitas Percupangan di Lombok Dan ini teman saya Nama saya Ken Saya selaku Pembina Percupangan di Lombok Jadi Perkenalannya Persahabatan Yang sangat Luar biasa Datangannya Dari Lombok Berapa jam Kita dari kapal Ke Padang Baya Cuma 4 jam Sampai disini Kurang lebih 1 jam 5 jam Kesannya Main di Bali Gimana Untuk Aerolombok Kita tetap support Dari tahun-tahun yang dulu Tidak tetap Kita support kesini Tiap tahun Bukan tiap Tiap ada Tahunnya aja Kesini Tiap ada kontes Di Bali Kita tetap kesini Jadi untuk kegiatan kontes Dimanapun Kita Seharusnya bisa memberikan support Dan motivasi Kepada seluruh Kegiatan Yang bisa terjangkau lah Untuk sahabat-sahabat yang lain Contohnya yang dari Lombok Kita datang ke Bali Karena kita sudah Berdekatan dari Pulau Lombok Dan Pulau Bali Seperti itu Dan Pak bisa kasih motivasi Karena Kebetulan Pak D berada Di daerah Karangasem Yang dekat sekali Dengan Lombok Suatu saat nanti Mungkin Pak D bisa Main ke Lombok Dan support Dari Karangasem Ke Lombok Untuk kegiatan Berbentunya juga Untuk Teman-teman yang ada di Bali Kita Berikan support juga Karena sudah Sangat luar biasa Memberikan support Dari Lombok Dan ke Bali Seperti itu Mungkin Pak Bisa kasih motivasi Untuk Yang dari Lombok Memberikan motivasi Untuk rekan-rekan Yang ada di Bali Mungkin Lebih ke Silaturahni Jadi Biarkan Ikan bekerja Juri bekerja Kita sebagai Bermain Cupang Itu untuk Silaturahmi Antar pulau Makin dekat Satu Indonesia Biar Cupang Indonesia Semakin maju Bawa ikannya Ke sini berapa Kemarin kita bawa 38 ekor Jadi 38 ekor Persiapan Untuk Dari Lombok Datang ke Bali Sangat luar biasa Nanti kita Semoga Bisa memberikan support Juga Untuk Kegiatan Yang berada Di Lombok Jadi mungkin Cukup sekian Tadi bisa berikan Perbincangan Di awal Berjumpa Meskipun Tadi hanya Bertemu sekilas Tetapi Ada makna yang Sangat luar biasa Untuk kedepannya Amin Astungkare Perjumpangan yang ada Di Bali Di Lombok Dan di Nusantara Menjadi lebih Mantap kembali Terima kasih Terima kasih atas Opin yang kami Diburikan Semoga kami Selamat Cik Semoga 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan tentunya Support untuk kegiatan Perjumpangan yang ada Di Bali Dan sekarang Pak D bersama Suku dari Karangasem Yang sangat memberikan Motivasi Sebelumnya Pak D datang Dari Kegiatan Kapal pesiar Pulang ke rumah Langsung Nyari hidupan Ke rumahnya Li Tutte Ini Suku dari Karangasem Ini Suku dari Karangasem Yang berdomisi Lidi dan Pasar Utara Nanti bisa Ikuti Instagramnya Di Ini Suku dari Karangasem Di Tutte Betafis.co Di Tutte Betafis.co Di Tutte Betafis.co Untuk namanya Biar lebih jelasnya Dari mana Saya berasal dari Karangasem Ababi Dan Berdomisi Lidi dan Pasar Mencupang Sejak 2018 Awal Jadi Ini Tutte Sudah sangat Luar biasa Untuk kemajuan Percupangannya Yang dari Karangasem Motivasinya Untuk Teman-teman Yang dari Karangasem Nanti Pokoknya Kita tetap Solid Dan tetap Semangat Untuk mencupang Jangan perhapusan Apalagi Yang namanya Hobi Kalau sudah Hobi Kalau kita Sudah tertuni Dan kita nikmati Pasti akan menjadikan Sesuatu Dan memberi hasil Yang baik Tetap Bagi para pencinta Jepang yang ada Di Karangasem Tetap semangat Yang pasti Niki Beli tutupnya Sangat luar biasa Karena Kita sama-sama Dari Karangasem Yang pasti Untuk membangun Bagaimana Agar percupangan Darah Karangasem Tetap Bisa memberikan Yang terbaik Untuk Langsungan Percupangan Bagi Ya mungkin Cukup sekian Yang Pak Andi bisa Sampaikan Dan Sampaikan Untuk Motivasi Dan Kreasi Untuk berkarya Di dunia Percupangan Dan Pak Andi Nanti berikan Info-info menarik Tentang Kegiatan-kegiatan Yang lainnya Yang terpenting Untuk semangat Dan Dari Karangasem Juga sudah Memberikan Logo terbaru Dan salam Jepang Bumi Lahar Sebagai Peneman Untuk Teman-teman Dari Karangasem Salam Mantap Untuk Semua Tetap Semangat Lagi sibuk Mengisi air Mantap Mantap Selamat Sampai Selamat selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya juga klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya thank you